Poling, calon ketua umum PSSI, versi ANTV Gua bikin Ada 5 calon, ini calonnya beneran semua nih Jadi gua calon ketua Kenapa ada tua disini? Gaya gua udah kayak Atta Halilintar dong Pasti lu bertanya-tanya, kenapa gua pakean dengan gaya Atta Halilintar? Ada kacamata dan juga shawlnya dia nih Gaya-gayanya dia nih, kenapa? Nah, Mitra Asipok Bola masih inget ga? Kalo waktu itu, belum lama ini gua Ngadain polling Tentang siapa ketua umum PSSI yang paling cocok Menurut masyarakat Nah, kemarin polling itu ternyata Secara mengejutkan, berhasil Dimenangkan oleh Atta Halilintar Dan Atta mengalahkan 4 calon Yang kuat kalo menurut gua Nah, kita liat aja langsung nih Nih hasil pollingnya Tuh dia, hasil polling yang pertama Binsar Panjaitan cuman ada 1 suara Budi Wasesol 2 Kemudian Muldoko ada 1 Muhammad Tirewan ada 4 Dan Atta Halilintar 12 orang yang memilih Oh my god Nah, kebetulan banget Hari ini Atta Rencananya akan main ke ANTV Nah, momen ini Ga akan gua siasakan Karena gua bakal Ketemu sama Atta Mau gua samperin Dan gua mau liatin kalo Ternyata masyarakat Banyak memilih dia Untuk menjadi ketua umum PSSI Gimana bentar sebuah lah Yuk, kalo gitu Langsung aja kita Temuin Atta Kabarnya sih udah dateng Dan lagi ada di ruang mecang Yuk Eh, ternyata lu bentar sebuah Kayaknya gua ga keliatan Biasanya gua petengit mata hitam kayak gini Apalagi dalam ruangan Soalnya mata gua juga minus Nah, kalo ini kan lebih ganteng ya ga? Pasti Atta kalah sama gua Hehehe Yuk lanjut! Assalamualaikum Assalamualaikum Ntar ya Ntar di luar aja tuh Oh, siap Oke guys, Atta Halilintar Ternyata udah di dalem sini Tapi gua belum boleh masuk Karena Atta lagi persiapan Gua ga boleh ngeliat mereka make up Persiapan Jadi kita harus nunggu disini aja Kita jaga disini aja Nah, ini dia nih Minerasi Okmola Youtuber nomor satu Se Asia Tenggara Udah mirip belum? Udah mirip belum? Mirip, mirip Hehehe Tetep gantengkan dia Karena duitnya paling banyak Hehehe Gak juga, gak juga Gak juga Salah Salah begitu bang Oh iya bener Ngeliat ganteng bang Ngeliatnya dari uangnya sekarang ya Uangnya Hehehe Makanya berarti bro Kita harus semangat dari uangnya banyak bro Kerja yang rajin Bener Gua kayak gini nih di lebelan Kaya lu mirip-mirip gitu Oh Sekarang jati diri lu sendiri Oh gitu Baru lu dapet rezeki yang sendiri Oke Alhamdulillah gua dapet ujangan dari Atta Hehehe Gini gini Wow Oke Nah ini Nita Gini gini Nita Gua tuh kemarin lagi Apa sempet ngadain polling di Sleman Polling Dan akhirnya banyak calon-calon muncul Oh Gua bikin iseng-iseng nih Gua bikin iseng nih Coba-coba Coba 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 20 calon. Engga 20 orang. Gua bisa gua jadiin polling. Ternyata 12 orang pilih lu. Sisanya tuh. Jadi gua paling banyak nih buat jadi ketum PSSI. Nah gua pengen lu tanggapan lu gimana nih? Kalo gua sih memang pecinta bola sejati ya. Karena gua dari kecil pengen jadi pemain bola. Cuman karena ga diizinkan orang tua jadilah pedagang. Pedagang jadilah konten kreator di dunia kreatif. Tapi dagang tetep. Cuman bola ini adalah salah satu harapan gua. Gimana Indonesia itu bisa maju gitu. Gua tuh kalo final Indonesia kalah gua tuh nangis. Jadi gua kalo misalnya di pesepak bolaan Indonesia itu belum melakukan 100%. Gua ga mau nonton. Karena gua tuh ga rela negara gua tuh kalah. Gua ga rela negara gua kalah. Apalagi bendera kita tuh kalah tinggi sama bendera orang. Ga bisa itu dibiarkan. Wah gua kan sampe. Gua sampe manggung di beberapa acara gua bilang. Semua tempat yang gua isi acara gua panggung. Gua ga akan mau naik kalo ga ada bendera Indonesia dikasih gua. Jadi gua harus naik ke atas. Gua harus nyanyi tanah airku. Gua Indonesia Raya. Indonesia Raya. Untuk kita bilang ini untuk timnas kita. Karena gua tuh rindu banget kalo Indonesia tuh. Terus bertahta. Karena rakyat kita bro. Masa kita kalah sama negara-negara yang rakyatnya cuman sedikit. Betul. Tapi bisa masuk tiada dunia. Kita 270 juta orang tapi ga bisa masuk tiada dunia. Ini kenapa. Apa yang salah. Apa yang salah ya. Terus kenapa anak muda kita semakin kecil semakin jago. Kenapa semakin tua semakin tua semakin ilang karyanya. Semakin ilang prestasinya. Itu yang gua pertanyakan dari. Apa yang terjadi. Menurut gua ini kesempatan. Masyarakat udah milih lu. Masyarakat udah milih lu. Maksud gua gua terlalu muda sih buat ini. Cuman gimana caranya kalo menurut gua. Gua mendukung sih kalo ada program-program pemerintah. Yang untuk memajukan pesepak bola Indonesia. I mean. Mungkin ada tertantang mau beli apa? Klub pesepak bola Indonesia. Mungkin. Hah? Bisa jadi ya. Bisa jadi ya. Oke deh. Oke tak. Thank you ya bro. Kita lanjut ke azara yang lain ya. Kita ketemu lagi. Siap bro. Sukses selalu. Mungkin bisa jadi calon PSSI nanti ketemu PSSI. Amin. Atau pemilik klub RSJD Jakarta. Amin. Oke deh terus saya pulang. Terima kasih. Itu dia tadi komentar Atta Halilintar. Soal calon ketemu PSSI. Ternyata dia agak minat tapi dia bilang katanya masih terlalu muda. Tapi dia kepengen loh beli klub. Salah satu klub di Indonesia. Tadi gue bilang sebut PSSI Jakarta. Mudah-mudahan ya. Ya udah deh kalau gitu. Sekian dulu video kita kali ini. Dan jangan lupa like, subscribe dan juga komen. Youtube channel Antepesport Official. Karena masih banyak lagi yang seru-seru lah yang gini. Kalau gitu sampai jumpa. Gue masih merinding nih. Gue masih deg-degan. Karena respon dia itu oke banget. Asli asli asli. Gimana? Boy. Hahaha. Instastoryin boy. Hahaha. Ha bullying. issä idakz honking. P hallucin. asliaski taksi nasi. T 건�an который masih terpenLO Teknik-16. Ufi! Saya harus bENE fairly cindinya. DARAganan tidak jika tak. Jika tidak dikembangan. Tidak toun saya. Tunggunani tidak cepat. Tunggu nya. Tunggu. Tunggu lagi.